Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat foto yang akan di-scan di Citra Emulator dan kalau mungkin kalian abis nonton dari video yang kemarin juga, ya mungkin kalian kurang jelas bagaimana cara bikinnya dan mungkin kalau kalian males, kalian bisa download dari deskripsi di bawah, saya udah bikin semacam template-nya gitu jadi kalian cukup tinggal masukin fotonya aja, gak harus kalian bikin kayak background dan sebagainya gitu dan sebenarnya untuk bikinnya gampang banget, disini kita gak akan pakai template, jadi disini kita akan bikin dari nol ya disini kita akan klik aja yang new, dan disini saya menggunakan aplikasi Photoshop gitu kalau kalian pakai paint, sebenarnya bisa aja, terserah kalian, ya walaupun aplikasi apapun ya itu kalau kalian bisa pakainya sih bakal jadi bagus gitu dan untuk resolusinya, disini saya akan memilih resolusi 1000x1000, 1000x1000, jadi hasilnya nanti akan jadi kotak ya jadi ya kanan-kirinya sama gitu, pokoknya semua sisinya sama gitu dan kalau kalian mau pakai persegi panjang, terserah kalian, mau pakai bentuknya lonjong, ya terserah kalian lah gitu ya dan untuk resolusinya disini saya pilih 300 ya, disini kita akan create ya, atau mungkin create apapun itulah ya dan untuk background-nya terserah sih, untuk warnanya, kalian bisa pakai warna apapun, cuman disini saya saranin warna putih dan ya karena biar gampang aja sih, dan biar lebur aja sih sama foto dari QR-nya ya dan disini untuk foto aslinya, ini adalah foto aslinya, kalian bisa dapat di google, kalian bisa dapat di forum-forum, terserah kalian dan disini saya gak saranin kalian buka dari file terus open ya, karena ya nanti bakal ngebuka di tab baru dan kalian harus layer via copy, atau mungkin duplicate layer dan sebagainya cuman kalau kalian mau simple, kalian tinggal buka aja di windows explorer, tinggal kalian drag fotonya ke sini dan disini nanti akan ada foto QR-nya, dan disini tinggal kalian cukup potong aja gitu ya untuk ininya nih, untuk QR-nya, karena untuk yang ininya kalian gak butuh, kalian cuman butuh QR-nya doang untuk fotonya gitu, kalian bisa kayak cuman gitu doang gitu ya, pakai yang kotak gitu kan untuk yang ini, tools-nya gitu ya, ini rectangle mark tool, kalau gak salah ya, namanya gitu ya setelah itu kalian cukup klik kanan, terus kalian pilih yang layer via copy kalau kalian mau pakai yang crop, bisa cuman ya, sampai belakangnya pun nanti bakal ikutan ke crop gitu jadi disini saya tidak akan pakai crop, dan tinggal kalian hide aja foto aslinya gitu ya dan nanti bakal kelihatan ya, untuk QR-nya, dan setelah itu kalian tinggal drag ke tengah mungkin atau mungkin kalian bawa ke tengah gitu, kalian bisa pakai ruler gitu dengan klik chat RLR kalau kalian belum tahu, R untuk ruler, dan disini kita akan simpan aja di tengah gitu ya untuk layarnya disini, kita akan simpan di tengah, dan nanti hasilnya akan kayak gini ya, kira-kira gitu ya ya pokoknya sama gitu ya, kayak yang tadi gitu, dan kalau kalian scan, dicitra misalnya, nanti bakal kelihatan, dan mungkin disini kita akan lihat lagi ya, berbedaannya kayak gimana sih gitu, kalau disini kita gak edit sama edit gitu fotonya dan disini kita akan ke konfigur, dan disini kita akan ke sistem kamera ini kita akan preview ya, untuk fotonya, dan nanti hasilnya bakal kayak gini dan kalau kalian mau nge-scan, misalnya kalau di persona ya persona kalau di pokemon ya pokemon gitu ya, kalau kalian tahu gitu ya, pokemon apa sih, misalnya pikachu gitu ya disini ada QR-nya, dan kalau QR-nya kehalangan kayak gini, ya gak akan bisa gitu, gak akan ya gak akan kebaca gitu ya, untuk QR-nya, dan untuk persona ya, personanya gak akan dapet disini personanya adalah Yoshitsune ini gak akan bisa gitu, jadi kalian pilih aja gambarnya gitu ya, yang udah kalian edit tinggal kalian open gitu ya, dan tinggal kalian klik preview gitu, dan nanti akan kelihatan gitu untuk fotonya dan kalau, walaupun ini kecil ya, gak sampai full banget gitu, sampai satu layar, sampai disini gak full ini bisa kebaca gitu, saya udah nyobain juga, dan setelah kalian edit ini, jangan lupa kalian save karena udah kalian edit, gak kalian save ya, percuma juga gitu kan, cukup klik save as gitu kan dan kalian cukup ganti untuk save as type-nya dengan jpg, atau mungkin jpg atau jpe disini yang ini gitu kan, dan kalian isi namanya apa aja, bebas gitu ya, terserah kalian dan setelah itu kalian tinggal masukin ke citra emulator-nya, dan ya pastiin kalian pakai kameranya adalah yang rear, atau rear, gak tau ya dibacanya apa pokoknya kamera belakang ya, intinya dan ya, kalau kamera depan gak bisa, entah kenapa, jadi gelap gitu, gak kebaca di gap-nya dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya kalau kalian masih bingung juga untuk tutorial bagaimana cara pakenya gitu untuk kamera ini, kalian bisa nonton video sebelumnya gitu ya dan ya, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for coaching, bye-bye selamat menikmati